Intro Merupakan suatu sedan yang cukup terlihat mewah pada zaman itu Merupakan sedan yang bisa membuat orang biasa saja jadi terlihat agak kaya Merupakan sedan yang sekarang sudah mulai murah dan bisa dibilang belum tergoreng Padahal bentuknya lumayan Walaupun memang ada sedikit aura mobil bapak-bapak Ini adalah Toyota All New Corolla AE111 Selamat datang di channel Motomobi Nah, Used Car Review Untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan Kami sebenarnya sudah beberapa kali membahas sejarah Corolla Bahkan ada beberapa spesies Corolla yang pernah kami review Ada Corolla Twin Camp, ada Corolla Altis Bahkan kami juga membahas Corolla Altis yang modern Ya, sejarah Corolla cukup panjang dari generasi pertama tahun 1966 Hingga Corolla yang di embel-embel dengan kata Altis di belakangnya Ya, menjadi panjang apabila kami ulas lagi di video ini Namun apabila Anda tertarik dengan sejarah Corolla ala Motomobi Silahkan komentar di bawah Di video ini kami membahas Toyota Corolla generasi ke-8 Yang masuk ke Indonesia mulai Desember 1995 Dengan nama resmi All New Corolla dengan kode AE111 Mobil ini menggunakan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya Ya, sama dengan Great Corolla yang legenda Yaitu 1600cc Ada tiga pilihan trim level XLI untuk yang paling murah SEG untuk yang lengkap Dan S-Cruise untuk yang lebih lengkap lagi Karena pakai aksesor-ksesoris Pada Desember 1997, sedan ini mendapatkan major facelift Pada facelift tersebut mesinnya membesar menjadi 1800cc Dan kode bodinya juga berubah menjadi AE112 Pada versi facelift ini trim level yang tersedia berkurang menjadi dua Hanya ada XLI dan SEG saja Dan akhirnya Corolla generasi ke-8 berhenti diproduksi Hingga Juli 2002 Setelah generasi ke-8 ini Corolla menjadi bercabang-cabang di dunia Dan namanya berbeda-beda untuk tiap negara Namun khusus untuk Indonesia Nama resminya adalah Corolla Altis Yang mulai dijual tahun 2001 Sampai dengan Altis generasi ke-5 di tahun 2019 Yang apabila Anda berminat Masih bisa dibeli di dealer Toyota terdekat Anda Bahkan itu ada yang hybrid Kami minta review ini bersama Mamang-Mamang Yuskar Ya, Mamang Ichan Namun sebelum itu Mohon nentikan sementara video ini Dan tekan tombol jempol ke atas Subscribe channel Motomobi apabila belum Dan tekan tombol loncengnya Cek juga channelnya si Mamang-Mamang itu Astros Auto Agar kami semua bahagia Corolla merupakan suatu produk dari Toyota Yang paling laku keras di dunia Ya, salah satunya adalah yang ini Tapi di Indonesia Sayangnya desain yang ini Kurang begitu diterima Karena terlalu sederhana Dan terlalu elegan Yang lain itu pada mili Ferio gitu ya Yang lebih sporty Tapi ini Ini saya aja Susah untuk menceritakan Apa bagusnya di Corolla ini Karena terlalu mainstream Terlalu sederhana Apa yang bisa saya bahas Dari sebuah Corolla AE111 Nah, ini dibilangnya adalah All New Corolla Dengan headlamp seperti ini Nah, ini salah satunya adalah ini Headlampnya juga Dia sudah Mika Makanya Rata-rata yang punya All New Itu Dia butak Berwarna kuning Terus juga Untuk lampu saya ini Juga berwarna Milky White Seperti ini Dengan lampu bohlam yang berwarna kuning Terus Bampernya juga sederhana Ini harusnya nggak ada Ini lip spoiler dan fog lamp Itu nggak ada Aslinya Tidak ada bagian menyendok Seperti ini Grillnya juga terlalu Kecil Untuk sebuah Corolla Di sini ada lambang Corolla Mestinya Apa, bukan Corolla Toyota Yang ellipse itu Terus juga Cup mesinnya juga terlalu sederhana Lihat Konturnya itu kecil-kecil Tipis-tipis Ada dua buah kecerutan What the meaning of kecerutan Dan di bagian windshieldnya Ada frame Chrome Itu aja yang Chrome-nya Di bagian Polonnya Corolla Sama grill Nah, itu chrome Ada chrome dikit lah Sebelah sini Terlalu sederhana Apalagi yang bisa saya ceritain Dari All new Corolla S1-1 ini Nah, di bagian pingginnya Juga sama Dia benar-benar Mainstream sebuah sedan Biasanya kan ada yang Kayak dekat-dekat Desa ini ke Faceback gitu Tapi kalau di sini Ini benar-benar sedan Cup mesinnya seperti ini Terus belakangnya juga Seperti ini Tonjolan di sini Pilar-pilarnya Seperti ini Ada frame Chrome Untuk jendelanya Susah ceritanya Tapi memang di sini Ini ada yang namanya Tambahan daging Terus juga velgnya Harusnya dia Palang 7 Terus bautnya 4 Ya, ini udah Diubah sama penggunanya Makanya Ini kalau pengen Bagus juga Agak-agak sulit Dikasih body kit Juga seperti ini Nih Sampai ke Lip tips depan sini Tidak begitu Mendongkrak penampilannya Karena terlalu Sederhana Ya, spionnya juga Memang sudah elektrik Memang Untuk trim XLI Dia sebelah sininya tuh Pegangannya tuh Kupol gini kan Tapi dia berwarna hitam Dove Terus juga Spionnya berwarna hitam Dove Terus di sini juga Warna hitam Dove Untuk tambahan daging Seperti ini Terus dia punya Panjang Itu kompak memang 4,3 meter Lebarnya 1,7 meter Tingginya 1,4 meter Dan Wheelbase-nya 2,4 meter Makanya dia tergolong Gesit Untuk di Jalanan Perkotaan Nah, berbeda ceritanya Kalau di bagian belakang Bagian belakangnya All new Corolla AS111 Itu mempunyai Jiwa-jiwa JDM banget JDM banget Di sini ya kotak Terus juga ini berwarna orange Untuk lampu ratingnya Terus juga lampu atletnya Dia berwarna putih Terus bempernya seperti ini Ini benar-benar Jepang Banget Tapi ya Sama aja sih Sebetulnya gak banyak Dicarain Tapi ini memang Benar Pure Ini adalah desain JDM Berbeda dengan yang Facelift-nya Major facelift-nya Itu AS112 Nah, di belakang itu Udah ada Crystal lamp Kayak gitu Tapi ini Adalah Benar-benar JDM Terus untuk membuka Bagasinya juga Bukan pake Knop-knop Seperti itu Pake Anak kunci Kayak LC-JC Nah Perlebihannya Corolla Adalah di bagian bagasinya Yang mengorbankan penumpangnya Makanya di dalam itu Sebetulnya Dia lebih sempit Tapi bagasinya Sangat luas Dari generasi twin cam Dari generasi SE Corolla Pokoknya Dia mempunyai bagasi Yang luas Sayang Sampai mengorbankan Itu Di bagian dalamnya Gak tau kenapa tuh Corolla tuh kayak gitu semua Sampai Altis pun Gitu semua Tapi ya untungnya Sekarang-sekarang Udah mulai Luas Tapi kan dimensinya juga Bertambah luas Kalau ini kan hanya 4,3 meter saja Terus Di atas ini Sudah ada Rear defogger Ada yang namanya Ini aksesori sih Ini talang air Buat Spoiler lah atas Kita cek mesinnya Nah ini adalah Corolla HS11 Tapi bermesin Grid Corolla Ya persis banget Yang dipakai oleh Grid Corolla 1600cc DOHC EFI Nah ini tenaganya tuh Sekitar 112-an Horsepower Atau 115 PS Dan torsinya adalah 147 Nm Yang disalurkan ke roda depan Dan dengan pilihan Transmisi tuh Ada dua Ada pilihan manual 5 percepatan Dan 4 speed AT Itu hanya tersedia Di tipe SEG Atau di S-Cross Gitu ya Nah Yang ini Tapi udah Dirubah sedikit Ada strutbarnya Ada koyoratnya Kabel businya Juga beda Ini agak Makanya dia Agak-agak lebih gesit Dan lebih Bagus performanya Yang mungkin Nambah sekitar 10 HP Atau 15 HP Gitu ya Apalagi dengan Tadi kayaknya Headernya juga udah Dirubah nih Nah nanti kita coba lah Di bagian test drive-nya lah Ini termasuk Mobil yang Gesit di dalam kota Jadi Corolla tuh pendek kan 1,4 meter Jadi kita harus nunduk Terus di trim pintunya Juga cukup sederhana Tapi untungnya disini Soft touch Ada Ada kain-kainan Disini juga ada power window Terus juga Auto up Auto down Disini ada side pocket Yang kecil aja Nggak muat Battle holder Nggak muat Cup holder Juga gamuat Nah di bawahnya juga Pas Kita coba masuk Ini dia Sebuah Corolla Pada zaman dulu Ini di atasnya Dikiranya tuh Soft touch Padahal ini Nggak Tapi di bagian depan Sedikit Gitu ya Ada unsur-unsur Soft touch Tapi berbeda Yang disini Empuk banget Tapi yang disini Nggak terlalu empuk Tapi ya Lumayan lah Ada soft touch Sedikit Nah disini juga Panas banget Kita nyalain dulu deh Ini udah dirubah nih Retracknya juga Enak banget Panas Ini panas Oke Yang namanya Corolla AS111 Itu udah pake Electric mirror Tapi belum Retrack ya Terus juga Disini ada Namanya Dimmer Untuk speedometernya Jadi supaya Tidak terlalu silau Speedometernya juga Analog Semua gitu ya Nah disini tuh Ada yang namanya Indikator transmisi Matic Karena ini adalah Yang Maticnya Terus juga ada Speedometernya Odometernya juga Masih analog Ada takometer Cukup lengkap sih Untuk sebuah tahun 90-an sedan Gitu ini lengkap sekali Disini juga ada Temperature gouge Ada Field gouge Juga Nah disini Ada intermittentnya juga Cuman belum ada Yang namanya interval Nah disini juga Udah ini Sangat Sedar-sedar Nah tapi AS111 Dia mempunyai Airbag Single airbag Untuk di bagian Drivernya Saja Nah di bagian tengah Itu ada yang namanya Kisi AC Ini gak bisa dibuka tutup Kalau kiri-kanannya bisa dibuka tutup Disini ada digital clock Ada single din audio Disininya juga Untuk cluster Asuh lengkap Nah disini Climate controlnya Itu lengkap sekali Ada semburannya Sampai ke front Defogger Berarti kalau ada Front defogger Ada yang namanya Ke arah kaki Ada sirkulasi dari luar ke dalam Juga ada fan speednya Sampai 4 Disini juga Ini defaultnya Emang ada heater ya Ini ada heaternya Ini ada heaternya Untuk AS111 Keren Nah disini juga Biasanya kalau orang sekarang Gitu ya Karena ini sudah Tua gitu kan Makanya disini Sebetulnya Kadang-kadang Suka dipakain Namanya double din audio Dipindahin ke bawah Sedangkan disini Jadi kosongan Atau dipasangin Apa namanya Bukan kompresor Apa namanya Nah ini Kadang-kadang suka dipakain Prosesor di bagian atas Nah disini juga Ada asbak Tahun 90an Ada untuk Korek api Nah disini Transmisinya emetic Terus juga disini Ada tempat penyimpanan receh Disini ada handbraknya Disini juga ada Untuk nyimpan-nyimpan barang Di bagian tengah Konsol tengah Tapi ini tidak terlalu gede Kecil segede gini Dalamnya segini Nah ini Joknya memang Sudah diganti Sama pemiliknya Pake Recaro Recaronya yang retro Jadi agak-agak nyambung Dengan Tema si Sedannya Disini juga ada glove box Ini juga gede Ini bisa nyimpan 1,5 liter Bisa 4 biji Ini dalam Ini gede banget nih Seriusan gede Terus Di atas Di atas Itu tidak ada Vanity mirror Yes Disini ada Mode night and day Dan disini ada Kaca Tapi disini Udah diubah lagi Sama pemiliknya Dia pake Sunroof Oke coba dong Jadi harus Ditekan terus Keren mobil tua Pake sunroof Tau kan Sempit Cuma ada 3 jari Headroom nya juga Pas-pasan Ini kalau yang nyender Itu pasti Ya sekitar 3 jari juga Makanya Misalnya headroom nya luas Lebih enak Terus juga Ya ini joknya mumpuk sih Ketolongnya Tapi headrest nya juga Nyatu Tidak bisa diadjustable Ada armrest di sebelah sini Ada gundukan Gede di sebelah sini Ada asbak Nah sebelah sini Terus Disini tidak ada Side pocket Untuk di bagian Trim pintu Ini nyimpannya Ya sudah Berarti di selangkangan Jadi tidak ngetin diri Disini Nah di bakangnya Itu ada yang namanya Speaker Dua biji Dah Oh iya All new Corolla Dia punya seatbelt Warna biru bagus ya Kayak BMW Pada sekarang kita berada di dalam Corolla AS111 Atau dibilangnya itu All new Corolla Nah yang namanya Corolla itu Nggak ada yang gagal Enak dipakai User friendly Kita masuk ke dalam juga Langsung kenal sama mobilnya Posisi kiri kanan Itu udah pasti Ketahuan Kalau kita pakai Corolla Apalagi yang beginner Udah deh Pakai Corolla Pasti langsung nyambung Posisi duduknya juga enak Gitu ya Terus dashboardnya itu rendah Visibilitas keluarnya juga asik Pilar A nya kecil Dan kiri-kiri dan depan belakang Juga enak Visibilitasnya Jadi nggak ada komplain Untuk masalah visibilitas Yang namanya Corolla juga Dia mempunyai suspensi Yang pasti nyaman Apalagi di AS111 ini Tergolong nyaman Empuk Namun sedikit limbung Itu nggak tau kenapa Tradisi Corolla itu Kayak gitu semua Dipakai kecepatan tinggi Memang Lebih enak Pakai yang Ferio ke Atau pakai Genio ke Itu lebih enak Handlingnya juga Lebih enak di Honda Kalau ini Pas-pasan sekali Jadi dibilang Responsif juga Ya oke sih Masih tergolong Responsif Tapi untuk Untuk sebuah sedan Yang Biasa Yang setahunnya Yang sejamannya Yang seangkatannya Ini adalah Yang kira-kira Yang keduanya lah Opsi kedua Kalau masalah handling ya Nah mesinnya tuh Dia Mesinnya cukup Bertenaga loh Untuk sebuah All new Corolla Dia 114 PS 147 Nm Ini disarukan Ke roda depan Dan transmisi metik 4 speed Kita coba Akselerasinya Agak lemot sih Kalau pakai yang metik Dulu saya pernah pakai Yang manual Lumayan Lumayan Untuk tenaganya 4A FE Ini pakai mesin Grid Corolla juga kan Tapi kalau untuk yang metiknya Saya bilang Beyond Apa ya Enggak Enggak Sesuai yang diharapkan Kita coba pindah dulu Nah kalau ada turunan Nonggel Enggak Tapi memang tenaganya Kalau pakai metik Ya jangan diharapkan Makanya Dia perlu booster juga Ini udah pakai booster aja Masih Di bawah Rata-rata Untuk Akselerasinya Tapi kalau dibilang cepat Cepat Ini mobilnya kenceng Tapi akselerasinya Aja yang lambat Remnya yang depan Itu cakran belakang Tromol Belum ada Embel-embel ABS EBD Terus juga Responnya juga Asik Jadi ini walaupun metik Yang karakternya itu Nge-gerolong Tapi ini enggak Masih asik kok Ini namanya Toyota lah Ditolak dikit Peredaman kabinnya It's okay Ini udah ditambah Peredam lagi Sama pemiliknya Tadi udah dikasih Informasi gitu ya Yang aslinya Yang dulu Memang Tidak sebagus Dari apa ya Dari Honda Ya hampir sama lah Kayak Ferio lah Ferio, Genio Hampir sama Hampir sama kayak gitu Jadi tidak terlalu Begitu wow Jadi intermediate Jadi di tengah-tengah Dia tidak terlalu bising juga Tidak terlalu Kedap Kalau dia pasangin peredam sih Ya kayak gini Enak Jadi cukup kedap Baru cukup Itu juga Udah dikasih peredam Masih cukup Konon katanya Bodi partnya AS111 ini Itu murah Lebih murah Daripada Corolla yang lain Ya iyalah Belum kegoreng Coba kok udah kegoreng Beda kan Sama grid Corolla yang udah kegoreng Harganya juga Spear partnya Belum Yang ini Ya oke lah Kalau ini juga desainnya Nggak setiap orang suka Siapalagi anak muda Kayaknya Nah enggak deh Ini kayak modelnya Kayak om-om gitu ya Beda sama AS112 Yang VCB itu masih Lebih Lumayan gitu Kalau ini terlalu simple Terlalu om-om Dan Ya Nah kalau ditambah lips Kayak gini juga Tidak mendongkrak penampilannya Secara drastis Enggak gitu ya Makanya desainnya ini Selera setiap orang lah Pajaknya Untuk di daerah Jakarta Plat B Ini adalah 1,3 juta Pertahun Dan juga range harganya Nah memang agak-agak Ya Tergantung kondisi Jadi Sampai ke 80 jutaan Kira-kira ya Itu kira-kira Sekitar segitu Yang kondisinya itu bagus Kalau kilometer rendah Itu bisa digoreng lagi Bukan kami yang goreng Bukan Ini kita cuma ngasih tau Informasi aja Overall Mengenai Toyota All New Corolla AE111 Merupakan pilihan yang tepat Apabila Anda ingin Sedan yang nyaman Dan lumayan mewah Untuk standar Zaman dulu Dan yang pasti Harganya Masih terjangkau Mudah-mudahan video ini Tidak membuat harganya Menjadi tergoreng Mobil ini juga cukup durable Dan perawatannya cukup mudah Apabila Anda ingin Tenaga yang sedikit lebih besar Pilih yang facelift saja Yang AE 112 Namun apabila Anda tidak suka tampangnya Karena seperti mobil bapak-bapak Dan handlingnya yang agak payah Karena mengejar kenyamanan Dan menginginkan suatu sedan Yang berkarakter sporty Pilih merek sebelah saja Jangan ingin Semua ini adalah opini pribadi saya Dan mamam itu Kami tidak dibayar oleh siapapun Dan apapun yang terlihat pada video ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan Mesmobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa untuk sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.